Timnas Inggris baru saja kalah dari Perancis dengan skor 1-2 pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Dengan begitu, timnas Perancis lah yang berhak melangkah ke babak semi-final Piala Dunia 2022. Telah berlangsung di Stadion Elbeid pada Minggu 11 Desember dini hari waktu Indonesia Barat. Gol penentu kemenangan Perancis diciptakan oleh Olivier Zero. Olivier Zero menciptakan gol itu pada menit 78 setelah meneruskan umpan Antoine Griezmann. Sebelum terciptanya gol sundulan, Zero, Perancis, dan Inggris imbang satu sama. Aurelin Chowamani menit 17 yang membuka keunggulan Perancis berhasil disamakan Inggris melalui penalti Harry Kane. Sisa waktu yang ada tidak cukup bagi Inggris untuk mengejar ketertinggalannya 1-2 dari Perancis. Alhasil, Perancis berhak melaju ke semi-final Piala Dunia 2022. Sedangkan Inggris terhenti langkahnya di babak perempat final ini. Menuju pada jalannya pertandingan, Inggris mengawali serangan kepertahanan Perancis pada menit ketiga melalui pergerakan Harry Kane. Pemain berposisi striker itu bergerak melebar dan mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti Perancis. Usaha Kane gagal karena berhasil diantisipasi oleh salah satu pemain bertahan lawan. Satu menit berselang gantian Will Foden yang melepaskan tembakan dari batas kotak penalti. Namun sayang tembakan Foden masih mampu diblokir. Pertahanan Perancis masih terus diserang Inggris yang mencoba mencuri gol cepat. Memasuki menit 10, Perancis berganti menguasai bola untuk menyerang pertahanan Inggris. Olivier Zero hampir saja mewawa Perancis unggul ketika menjangkau umpan di dalam kotak penalti Inggris dengan sebuah tandukan. Namun bola sundulan Zero masih terlalu lemah hingga berakhir di pelukan Jordan. Di sisi lain, justu Perancis yang awal lagi terus mendapatkan tekanan, malah sukses mencuri gol pembuka di menit 17. Aurelin Chomeney menjadi aktor gol pembuka bagi Perancis. Gelandang Real Madrid itu melepaskan sebuah tembakan yang berakhir masuk ke sisi kiri bawah gawang lawan. Chomeney pantas berterima kasih kepada Antoine Griezmann yang berperan sebagai pengoper bola untuknya. Skor pun berubah 1-0 untuk keunggulan Perancis. Ketertinggalan ini membuat Inggris langsung menaikkan tempo permainan menyerang mereka. Seperti pada menit 20 ketika Inggris menghadiahi tendangan bebas. Luke Shaw yang menjadi eksekutor langsung mengarahkan bola ke gawang Perancis namun masih terlalu mudah untuk Hugo Lloris. Dua menit kemudian gantian Kane yang mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti. Namun tembakannya lagi-lagi bisa ditepis Lloris. Bola pun mengalir ke luar lapangan dan tendangan pojok untuk pasukan Gareth Southgate. Skema tendangan sudut juga masih belum bisa dimanfaatkan Inggris untuk mengejar ketertinggalannya. Pada menit 25 Kane kalah duel dengan salah satu pemain Perancis di dalam kotak penalti. Hal ini membuat Wasid mengejak Far untuk memutuskan berhak atau tidak untuk diberi penalti. Keputusan Wasid pun tidak memberi Inggris penalti karena minim pelanggaran dari insiden jatuhnya Kane. Sisa waktu yang ada belum cukup bagi Inggris untuk mengejar gol penyama. Selepas turun minum, Inggris mampu mengejar gol penyama pada menit 54 dan Kane menjadi aktor gol penyeimbang lewat eksekusi penalti. Sayangnya Inggris tidak bisa mempertahankan skor imbang tersebut. Pada menit 78, Olivier Zero kembali membawa Perancis unggul 2-1 melalui sundulannya. Gol Zero nyatanya menjadi akhir dari Laga dan Perancis pun berhak menang 2-1 lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!